Tendah datar masuk dalam program ASO tahap 1, meski akhirnya batal karena ketidaksiapan. Terbukti, set-top box atau perangkat pendukung untuk mendapatkan siaran digital sulit ditemui di kebupaten ini. Pantauan di pasar pusat Batu Sangkar, mayoritas pedagang elektronik sampai saat ini masih belum menyediakan alat tersebut. Pedagang mengaku, hingga saat ini belum ada informasi pasti dimulainya program analog switch off, sehingga pedagang juga belum menstok perangkat tersebut. Walau begitu, pedagang menunturkan, sudah banyak masyarakat yang bertanya tentang set-top box dan pemberlakuan ASO. Salah satu batalnya program ASO di Sumatera Barat ialah kurang persiapan termasuk pembagian STB gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Tanah Datar, Afriandi, Padang TV.